Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi ja'alana minal mu'minina wal muslimin Wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in Asyadu an la ilaha illallah wa dahula syarika lahul malikul mubin Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhul amin Amma ba'du Sudara-sudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Dalam situasi dan kondisi apapun Pada saat ini kita ternyata masih dicintai oleh Allah Terbukti kita masih diberi kepercayaan Untuk menikmati fasilitas hidup di dunia ini Pada kali ini kita akan bicara tentang cinta tanah air Adalah bagian daripada iman Sudara-sudara sekalian Cinta tidak ada Cinta tanpa pengorbanan Artinya kalau kita menyatakan cinta Maka harus rela berkorban Cinta tanah air harus rela berkorban Demi kecayaan tanah air kita Tanah air kita adalah negara Republik Indonesia Sudara-sudara sekalian yang berbahagia Cinta tanah air Merupakan suatu keniscayaan Terutama bagi orang yang beriman Bagaimana tidak Kita akan melaksanakan Hukum-hukum Tuhan Di muka bumi Tanpa ada kedamaian Tanpa ada kehidupan yang kondusif Maka mustahil Kita akan bisa melaksanakan Tuntunan dan syariat Yang ditentukan oleh Allah SWT Oleh karena itu Kalau dulu di zaman penjajah Belanda Kita semua bangsa Indonesia ini Mengalami penjajahan yang luar biasa Penindasan yang luar biasa Dari bangsa-bangsa lain Yang disebut dengan penjajah Pada saat itulah Para ulama-ulama kita Para tokoh-tokoh muslim kita Bangkit dan membangkitkan umatnya Membangkitkan rakyat Indonesia Dengan motto khubbul waton Binal iman Bahkan Ki Wahab Asbullah Al-Mawfurlah Telah menviralkan Susunan Lirik lagu-lagu Yang sekarang dikenal dengan Lagu Yalal waton Atau Lagu khubbul waton Itu adalah lagu Yang secara Sof Realisasi daripada Perjuangan Jihad visabilillah Oleh karena itu Sudara-sudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Dan Rasulullah S.A.W Kalau ada ayat Yang berbunyi Wajahidu Bi amwalikum Wa angfusikum Ini adalah Benar-benar Suatu keniscayaan Yang harus kita realisasikan Dalam rangka Membela tanah air ini Berjihadlah kalian Berjuanglah kalian Dengan harta kalian Dengan jiwa kalian Demi Tegaknya Negeri yang damai ini Dan itulah yang kita cita-citakan Serta yang dicita-citakan Oleh leluhur pendiri Daripada negeri ini Adalah Baldatun Toyibatun Warabbun Ghafur Negeri yang makmur Yang diridui oleh Tuhan Yang diridui oleh Allah S.W Agar supaya Kita bisa melaksanakan Aturan-aturan ini Dengan baik dan benar Sudara-sudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah S.W Persoalan Dulu dan sekarang Problemnya adalah sama Hanya bentuknya saja yang berbeda Kalau dulu kita penjajahan secara fisik Itu benar-benar nyata Dirasakan oleh bangsa ini Tetapi Pada saat ini Penjajahan Masih bisa kita rasakan Dimana Bahwa Secara ekonomi Bahwa Secara ideologi dan lain sebagainya Negara kita Masih perlu Untuk diusahakan Dan diperjuangkan Agar supaya Lebih maju Dan lebih maju lagi Dan itulah yang diharapkan oleh pemerintah kita sekarang Menuju Indonesia maju Artinya Bahwa negeri ini harus kita ciptakan sedemikian rupa Harus kita upayakan sedemikian rupa Sampai titik darah penghabisan Agar supaya negeri ini Menjadi negeri yang makmur Negeri yang kondusif Negeri yang damai Sebagaimana yang dicontohkan Oleh Pakinda Rasulullah Sallallahu alaihi salam Ketika beliau Mendirikan negeri Madinah Dimana Dengan adanya manifesto Politik Madinah Atau yang biasa disebut Dengan piagam Madinah itu Adalah Rasulullah Memimpin negeri itu Dengan mengangkat Dan menjunjung tinggi Harkat dan mertabat manusia Siapapun yang tinggal di kota Madinah Siapapun yang tinggal di negeri Madinah Diharuskan untuk bersama-sama Bau-membau Dan kotong royong Untuk memajukan Negeri itu Maka disebut negeri Madinah Negeri Madani Negeri berkemajuan Negeri yang berperadaban Dan itu ternyata sudah berhasil Dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah Siapapun komponennya Siapapun penduduknya Yang ada di kota Madinah Secara bersama-sama Untuk memperjuangkan Dan menegakkan Tegaknya negeri Madinah Demikian juga kita Di negeri Indonesia Yang kita cintai ini Siapapun kita Apapun etnis kita Apapun agama kita Marilah kita bersama-sama Bahu-membau Gotong royong Untuk memperjuangkan Tegaknya negeri ini Agar supaya Negeri kita Dan bangsa kita Akan semakin maju Semakin damai Lepas daripada Cengkeraman-cengkeraman Apakah itu cengkeraman budaya Cengkeraman ekonomi Cengkeraman dunia yang lainnya Agar supaya kita terbebas Dari itu semua Marilah kita bersama-sama Bergandeng tangan Untuk mewujudkan Cita-cita yang luhur ini Indonesia Maju Demikianlah Sudara-sudara Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Perjuangan kita Menegakkan NKRI ini Akan tetap jaya Selama-lamanya Adhanallah Wa'iyakum ajmain Terima kasih dan mohon maaf Wallahu'l mu'afiq Ila'akwa mit tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.